Aksi penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB terhadap para karyawan Palapat Timur Telematika atau PTT di Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua pada Rabu 2 Maret 2022 menyisakan cerita pilu. Seorang pekerja satu-satunya yang selamat bernama Nelson Sarira memberikan kesaksiannya saat berhasil menyelamatkan diri dari serangan KKB. Dikutip dari tribun Papua.com pada Senin 7 Maret 2022, menurut penuturan Nelson, komplotan KKB masuk ke tempat mereka bekerja. Ia lantas berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Namun, delapan temannya memilih masuk ke jurang. Seusah selamat, Nelson menuju pintu gerbang tempat ia bekerja. Nelson kemudian melambaikan tangan ke CCTV Tower B3 untuk meminta bantuan. Akhirnya, ia berhasil dievakuasi petugas dari lokasi kejadian dengan menggunakan helikopter pada Sabtu 5 Maret 2022. Nelson tampak shock dan berujar bahwa teman-temannya telah tewas dibunuh oleh KKB. Ia juga mengungkapkan saat penyerangan KKB berjumlah 10 orang, mereka membawa senjata tajam dan api. Akibat aksi KKB ini, rekan-rekan kerja Nelson semuanya tewas. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Paul Matius Defakiri menerangkan seusai kejadian itu, kini korban mengalami trauma. Matius menuturkan selama dievakuasi di helikopter, Nelson terus mengatakan kawannya mati semua di bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!